A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Anak tentunya adalah karuniah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu berapa banyak orang yang berusaha memiliki anak Tapi gak dikaruniahkan oleh Allah Saya tahu ada banyak sekali orang Yang sampai sedih Karena menikah 10 tahun, 20 tahun Tidak dikasih anak Dan juga ada orang Baik itu mungkin karena faktor mandul Atau faktor murni Takdir Allah belum memberikan kepada mereka Saya tahu ada orang yang harus mengeluarkan ratusan juta Bahkan mungkin miliaran untuk mendapatkan satu anak saja Ada orang yang dicoba dengan yang lain juga Dikaruniahkan anak tapi begitu lahir meninggal Ada orang subhanallah baru punya anak meninggal Hamil lagi punya anak meninggal lagi Terus begitu Sampai saya dapat informasi pernah ada orang Masya Allah 5 kali Hamil melahirkan bubur semuanya Ini semua saya datangkan teman-teman sekalian Agar teman-teman yang telah Allah karunia anak Bersyukurlah kepada Allah Bersyukur kepada Allah Karena anak itu Akan membawa nama kita sebagai orang tuanya Mereka karunia yang sangat besar Dan mereka adalah lembaran-lembaran kain putih Yang terserah orang tua mau nulis apa diatasnya Begitu saja poin Kalau kita mendapatkan anak kita nakal Anak kita tidak benar Yang salah orang tuanya Tidak mungkin kalau dia didik dari kecil Dengan pendidikan yang baik Diajarkan tata kerama Diajarkan ibadah Diajarkan kesantunan Kemudian anak itu tumbuh rusak Gak mungkin Secara rasional gak mungkin Kecuali gak tinggal sama orang tuanya Karena seseorang pasti akan terpengaruh dengan lingkungannya Saya berapa kali lihat anak saya sangat pekah Apa yang saya kerjain Diikuti langsung spontan Apa saja Pernah sekali Saya mau tutup pintu kamar mandi Di kamar saya Dan ada angin yang kencang Sehingga terdorong Kesannya pintu itu kayak kebanting Karena sebenarnya tidak Anak saya lakukan dibuka pintu Dibanting pintu itu Spontan Dia bisa seketika melihat itu Bagi Orang tua yang sering melihat anaknya Tiba-tiba marah-marah Kita ini sering marah-marah gak Di rumah Karena dia cuma mencontohi saja Dia gak tahu apa-apa Anak-anak itu selalu menganggap Orang tuanya adalah Tokohnya dia Mau orang tua itu jahat Bagi dia ini pahlawan Bagi dia Walaupun penjahat Anaknya anggap Ayahnya atau ibunya itu pahlawan Karena dia anggap itu orang tuanya Hikmah Allah memang sudah seperti itu Agar si orang tua ini sadar Dan berapa banyak memang orang tua sadar Gara-gara Kebaikan anak-anaknya Maka mesti kita garis bawah ya teman-teman Anak karunia yang sangat besar Nikmat yang besar Sampai para nabi-nabi pun Menjadikan doa-doa mereka Dua-doa meminta anak yang salih Kita tahu kisah nabi zakaria alaih salam Yang istrinya mandul Tidak dikarunia anak Sampai umur 100 tahun Baru Allah buat istrinya hamil Di umur 90 tahun Ini sudah pernah saya ceritakan kisahnya Pada saat kita bahas kisah nabi-nabi Atau rukun iman kita Yang kelima tentang masalah Maaf Yang kelima iman yang keempat Tentang masalah iman kepada Rasul-Rasul Bagaimana Zakaria alaih salam al-Quran Khususus dalam surah Maryam Di 10 ayat pertama Minta keturunan kepada Allah Kita tahu juga Bagaimana Nabi Ibrahim alaih salam Cukup lama menikah Tidak punya keturunan Sampai memohon kepada Allah Agar diberikan keturunan Dan istri pertamanya Mandul Sarah Setelah menikah dengan istri yang kedua Hajar baru punya anak Ismail alaih salatu salam Baru setelah itu Sarah berdoa dengan sangat Giat kepada Allah Agar juga dibuat hamil-hamil lah akhirnya Dan pada saat dia hamil Maka Lahirlah Ishaq Gitu kan Tapi cerita dalam Al-Quran Dalam surah Al-Ambiya Tentang Ibrahim alaih salam Menceritakan tentang masalah anak Kita tahu Nabi Yusuf alaih salam Dalam Al-Quran Cerita tentang anak Bagaimana diceritakan tentang Nabi Yaakob sangat cinta dengan anaknya Yusuf Sampai gara-gara Yusuf Dicintai sama ayahnya Saudara-saudaranya cemburu Dan dibuanglah ke sumur Kisahnya sudah mesyur Sampai Nabi Yaakob alaih salam menangis Kehilangan anaknya Sampai matanya buta Mata butahnya sembuh Saking cintanya sama Yusuf alaih salam Anaknya sampai Dia sembuh Dengan hikmah Allah tentunya Setelah Bajunya Yusuf Yang diambil Yang pada saat Yusuf dikeluar Itu ada bau badannya Yusuf alaih salam Itu waktu dia dilempar ke sumur Baju itu oleh Yusuf masih disimpan Sampai dia menjadi Perdana Menteri atau Raja di Mesir Waktu sudah mau bertemu Dengan ayahnya Yaakob Saudara-saudaranya Sempat mendatang ke Mesir Untuk meminta makanan Dan mereka tidak kata Kalau ini Yusuf Sampai akhirnya terjadi komunikasi Yusuf mengatakan Saya adalah saudara kalian Dan seterusnya Mereka minta maaf Lalu kata Yusuf Bawa baju saya ini Berikan kepada ayah saya Begitu di depan pintu Yusuf sudah bisa cium Bau anaknya Sampai Yusuf alaih salam Yaakob mengatakan Ini la ajdu riha Yusuf Lau la antusan lifun Saya mendapatkan Bau badannya Yusuf Kalau kalian tidak merekayasa itu Nanti lagi buta matanya Tapi lihat bagaimana Cintanya seorang orang tua Kepada anak Dan keliru Kalau ada orang mengatakan Cuma ibu yang sayang Anaknya keliru Ayah itu juga sangat sayang Dan kisah Nabi Yaakob Menceritakan kepada kita Sampai bau badannya Yusuf Sudah sekian puluh tahun Hilang Itu masih bisa disium Maka kata anak-anaknya Sungguh Kamu tetap dengan keadaanmu Yang dulu Wahai ayahku Maksudnya sangat mencintai Yusuf Maka kemudian Dipeganglah baju Yusuf Lalu dicium oleh Nabi Yaakob Matanya sembuh Dengan hikmah Allah Tapi sebagian ulama Mengatakan Kalau ditinju dari sisi medis Buta mata bisa terjadi Karena kesedihan yang Yang lama Dan akhirnya sembuh justru Karena obatnya sudah datang Ya itu dia sudah bertemu Dengan anaknya Seperti itulah Dan pada saat mereka ketemu Kegembiraan terjadi Dan banyak disebutkan Tentang kisah-kisah seperti ini Jadi anak itu karunia Kita harus syukuri Subhanallah Banyak orang Karena nikmat ini Melimpa padanya Setiap tahun Mungkin bisa melahirkan Atau dua tahun sekali Melahirkan Istrinya melahirkan Suaminya jadi ayah Maka karena mudahnya Allah mudahkan Mereka anggap remeh itu Anak-anak gak diurus Gak pernah dilihat Sampai sekarang Banyak orang Lebih mendahulukan HPnya daripada Anaknya Anaknya teriak Menangis Sementara terima Telepon bunyi Kira-kira ibu-ibu Kalau bunyi Telepon dengan anak nangis Yang mana dahulu Kalau di zaman sekarang Kebanyakan HPnya dulu diangkat Baru urus Anaknya Seakan-akan Teriakan HP Lebih penting Daripada teriakan Anak Yang merupakan Dara daging kita Bahkan kadang-kadang Ada yang marah Sama anaknya Diam Ibu lagi bicara Atau ayahnya sibuk Dengan melakukan apa Mungkin sibuk Dengan pekerjaannya Anaknya cuma datang Mau berbain Bercanda Kemudian tidak ada Waktu buat anak Jauh semua Dari agama Islam Seorang badui Datang kepada Nabi SAW Di masjid Kemudian Hasan dan Hussein Lewat Lalu Nabi SAW Mengajak main Memeluk Sambil mencium Keduanya Kata badui ini Apakah kalian mencium Anak-anak kalian Sungguh saya memiliki Sepuluh orang anak Belum pernah saya cium Seumur hidup saya Gak pernah Saya ajak Bercanda cium Gak pernah Kata Nabi SAW Saya tidak melihat Kecuali Allah Sudah mengangkat Rahmat Dari dalam hatimu Anak kan runia Dari Allah Aman Dan saya sering Bahasakan dalam Pengajian bagian saya Teman-teman sekalian Anak adalah Amal jariah yang Paling besar Saya sekarang Ceramah depan Bapak Ibu ini Semoga Allah Ikhlaskan niat kita semua Dan menjadi Amal jariah buat kita Insya Allah Ibu dan ayah saya Sekarang sedang Panen pahala Betul Ibu saya sudah dikuburan Allah Arham dan ayah saya Mungkin di Makassar Bagi istirahat Jadi Jadi Mereka panen pahala Karena yang membuat Saya bisa jalan Mereka yang pandu Saya pada saat saya kecil Saya tumbuh dari asli Ibu saya Saya juga Dan seterusnya Ayah saya Memandu saya untuk itu Mereka panen pahala Anak bisa jadi Aset amal jariah yang besar Ajarkan mereka Kebaikan-kebaikan Gak usah sibuk Ngajukan wanita tadi Wanita itu Kalau dia hamil Akan menjadi Ibu anaknya Selama-lamanya Buruk Maka buruk Kasar misalnya Gak sholat Gak tutup aurat Gak tahu baca Quran Segala macam Keburukan agama yang terjadi Maka terima Resiko berat Gak gampang Sama juga Perempuan muslim Salam ini laki-laki Hanya kena gantengnya saja Hanya kena kayanya saja Gak mau peduli Apakah dia sholat atau enggak Dia mau mampukan atau tidak Dia suka dengan Selingkuh gak sama perempuan lain Berbundusan usaha haram dalam agama Dia gak mau tahu Yang penting ganteng Yang penting kayanya Setiap sperma dia Ibu terima Ukti kita terima Dan hamil Laki-laki itu akan menjadi Ayah anak kita selamanya Makanya ulama mengatakan Dalam pendidikan anak Hak pertama memilih pasangan yang tepat Gak boleh salahin Terima kasih telah menonton!